Intro Robohnya Surau Kami Karya A.A. Nafis Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis Tuhan akan berhenti di dekat pasar Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku Pada simpang kecil ke kanan Simpang yang kelima Membeloklah ke jalan sempit itu Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua Di depannya ada kolam ikan Yang airnya mengalir melalui empat buah pancuran mandi Dan di pelataran kiri surau itu Akan Tuhan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana Dengan segala tingkah ketuaannya Dan ketaatannya beribadat Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin Penjaga surau itu Orang-orang memanggilnya Kakek Sebagai penjaga surau Kakek tidak mendapat apa-apa Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat Sekali enam bulan Ia mendapat seperempat dari hasil Pemungutan ikan mas Dari kolam itu Dan sekali setahun Orang-orang mengantarkan fitraid kepadanya Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau Karena ia begitu mahir Dengan pekerjaannya itu Orang-orang suka minta tolong kepadanya Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting Memberinya sambal sebagai imbalan Orang laki-laki yang minta tolong Memberinya imbalan rokok Kadang-kadang uang Tapi yang paling sering diterimanya Ialah ucapan terima kasih Dan sedikit senyum Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang Ia sudah meninggal Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain Memainkan segala apa yang disukai mereka Perempuan yang kehabisan kayu bakar Sering suka mencopot di papan di dinding Atau lantai di malam hari Jika tua datang sekarang Hanya akan menjumpai gambarannya Mengesankan suatu kesucian yang bakal robo Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya Secepat anak-anak berlari di dalamnya Secepat perempuan mencopoti pekayuannya Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang Yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi Dan biang keladi dari kerobohan ini Ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya Beginilah kisahnya Sekali hari Aku datang pulau mengopak kakek Biasanya kakek gembira menerimaku Karena aku suka memberinya uang Tapi sekali ini kakek begitu muram Di sudut benar ia duduk dengan lututnya Menegak menopang tangan dan dagunya Pandangannya sayu ke depan Seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa Sebuah asahan halus Kulit sol panjang Dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja Dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu Kemudian aku duduk di sampingnya Dan aku jama pisau itu Dan aku tanya kakek Pisau siapa kakek? Ajo Sidi Ajo Sidi Kakek tak menyahut Maka aku ingat Ajo Sidi Si pembual itu Sudah lama aku tak ketemu dia Dan aku ingin ketemu dia lagi Aku senang mendengar bualannya Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang Dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari Tapi ini jarang terjadi Karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya Sebagai pembual Sukses terbesar baginya ialah Karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya Menjadi model orang untuk diejek Dan ceritanya menjadi pameo akhirnya Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku Yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan Menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu Maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek Dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek Aku ingin tahu Lalu aku tanya kakek lagi Apa ceritanya kakek? Siapa? Ajo Sidi? Kurang ajar dia Kakek menjawab Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini Yang ku asah tajam-tajam ini Menggorok tenggorokannya Kakek marah? Marah? Ya Kalau aku masih muda Tapi aku sudah tua Orang tua menahan ragam Sudah lama aku tak marah-marah lagi Takut aku kalau imanku rusak karenanya Ibadatku rusak karenanya Sudah begitu lama aku berbuat baik Beribadat Bertawakal Kepada Minta huku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak Aku tanya lagi kakek Bagaimana katanya kakek? Tapi kakek diam saja Berat hatinya bercerita barangkali Karena aku telah berulang-ulang bertanya Lalu ia yang bertanya padaku Kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah disini Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutuklah perbuatanku Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi Sebab aku tahu Kalau kakek sudah membuka mulutnya Dia tak akan diam lagi Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri Sedari muda aku disini bukan? Tak ku ingat punya istri Punya anak Punya keluarga Seperti orang lain tahu? Tak ku pikirkan hidupku sendiri Aku tak ingin cari kaya Bikin rumah Segala kehidupanku Lahir batin Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak pernah aku menyusahkan orang lain Lalat seekor enggan aku membunuhnya Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk Umpan neraka Marahkah Tuhan Kalau itu yang kulakukan sangkamu Akan dikutuknya aku Kalau selama hidupku Aku mengabdi kepadanya Tak ku pikirkan hari esokku Karena aku yakin Tuhan itu ada Dan pengasih dan penyayang Kepada umatnya yang tawakal Aku bangun pagi-pagi Aku bersuci Aku pukul beduk Membangunkan manusia dari tidurnya Supaya bersujud kepadanya Aku sembayang setiap waktu Aku puji-puji dia Aku baca kitabnya Alhamdulillah kataku Bila aku menerima karunianya Astagfirullah kataku Bila aku terkejut Masya Allah kataku Bila aku kagum Apa salahnya pekerjaanku itu Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk Ketika kakek terdiam agak lama Aku menyelahkan tanyaku Ia katakan kakek begitu kek Ia tak mengatakan aku terkutuk Tapi begitulah kira-kiranya Dan aku melihat mata kakek berlinang Aku jadi belas kasih kepadanya Dalam hatiku Aku mengumpati ajusidi yang begitu Memukul hati kakek Dan ingin tahuku menjadikan aku Nyinyir bertanya Dan akhirnya kakek bercerita lagi Pada suatu waktu Kata ajusidi memulai Di akhirat Tuhan Allah memeriksa Orang-orang yang sudah berpulang Para malaikat bertugas di sampingnya Di tangan mereka tergenggam daftar dosa Dan pahala manusia Begitu banyak orang yang diperiksa Maklumlah Dimana-mana ada perang Dan diantara orang-orang yang diperiksa itu Ada seorang di dunia dinamai Haji Saleh Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja Karena ia sudah begitu yakin Akan dimasukkan ke dalam surga Kedua tangannya ditopangkan di pinggang Sambil membusungkan dada Dan menekurkan kepala ke kuduk Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka Bibirnya menyunggingkan senyum ejekan Dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga Ia melambaikan tangannya Seolah hendak mengatakan Selamat ketemu nanti Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri Begitu panjangnya Susut di muka Bertambah yang di belakang Dan Tuhan memeriksa Dengan segala sifatnya Akhirnya Sampailah giliran Haji Saleh Sambil tersenyum bangga Ia menyembah Tuhan Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama Engkau Aku Saleh Tapi karena aku sudah ke Mekah Haji Saleh namaku Aku tidak tanya nama Nama bagiku tak perlu Nama hanya buat engkau di dunia Ya Tuhanku Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku Lain Setiap hari Setiap malam Bahkan setiap masa Aku menyebut-nyebut namamu Lain Ya Tuhanku Tak ada pekerjaanku Selain daripada beribadat menyembahmu Menyebut-nyebut namamu Bahkan dalam kasihmu Ketika aku sakit Namamu menjadi buah bibirku juga Dan aku selalu berdoa Mendoakan kemurahan hatimu Untuk menginsyapkan umatmu Lain Haji Saleh tak dapat menjawab lagi Ia telah menceritakan Segala yang ia kerjakan Tapi ia insak Pertanyaan Tuhan Bukan asal bertanya saja Tentu ada lagi Yang belum dikatakannya Tapi Menurut pendapatnya Ia telah menceritakan segalanya Ia tak tahu lagi Apa yang harus dikatakannya Ia termenung Dan menekurkan kepalanya Api neraka Tiba-tiba menghawakan kehangatannya Ketubuh Haji Saleh Dan ia menangis Tapi Setiap air matanya mengalir Diisap kering oleh hawa panas neraka itu Lain lagi Tanya Tuhan Sudah hambamu ceritakan semuanya Oh Tuhan yang maha besar Lagi maha pengasih dan penyayang Adil dan maha tahu Haji Saleh yang sudah kuyuh Mencobakan siasat merendahkan diri Dan memuji Tuhan Dengan pengharapan Semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya Dan tidak salah tanya kepadanya Tapi Tuhan bertanya lagi Tak ada lagi Oh 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 Anu Tuhanku Aku selalu membaca kitabmu Lain Sudah kuceritakan semuanya Oh Tuhanku Tapi kalau ada yang lupa aku katakan Aku pun bersyukur Karena engkau lah yang maha tahu Sungguh tidak ada lagi Yang kau kerjakan di dunia Selain yang kau ceritakan tadi Ya itulah semuanya Tuhanku Masuk kamu Dan malaikat dengan sigapnya Menjewir Haji Saleh ke neraka Haji Saleh tidak mengerti Kenapa ia dibawa ke neraka Ia tak mengerti Apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya Dan ia percaya Tuhan tidak silap Alangkah tercenggang Haji Saleh Karena di neraka itu Banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus Merinti kesakitan Dan ia tambah tak mengerti Dengan keadaan dirinya Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu Tak kurang ibadatnya dari dia sendiri Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah Dan bergelar Syekh pula Lalu Haji Saleh yang mendekati mereka Dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya Tapi sebagaimana Haji Saleh Orang-orang itu pun tak mengerti juga Bagaimana Tuhan kita ini Kata Haji Saleh kemudian Bukankah kita disuruhnya taat beribadah Teguh beriman Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka Iya kami juga heran Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua Dan tak kurang kataatannya beribadat Kata salah seorang diantaranya Ini sungguh tidak adil Memang tidak adil Kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita Kita harus mengingatkan Tuhan Kalau-kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini Benar-benar-benar Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya Bagaimana Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu Kita protes Kita resolusikan Kata Haji Saleh Apa kita revolusi juga Tanya suara yang lain Yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner Itu tergantung kepada keadaan Kata Haji Saleh Yang penting sekarang Mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan Cocok sekali Di dunia dulu dengan demonstrasi saja Banyak yang kita peroleh Sebuah suara menyelah Setuju, setuju, setuju Mereka bersorak beramai-ramai Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan Dan Tuhan bertanya Kalian mau apa Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah Ia memulai pidatonya Oh Tuhan kami yang maha besar Kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat Yang paling taat menyembahmu Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu Memuji-muji kebesaranmu Mempropagandakan keadilanmu Dan lain-lainnya Kitabmu kami hafal di luar kepala Tak sesat sedikit pun kami membacanya Akan tetapi Tuhanku Yang maha kuasa setelah kami Engkau panggil kemari Engkau memasukkan kami ke neraka Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini Maka disini Atas nama orang-orang yang cinta padamu Kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ke surga Sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia Tuhanku Oh di negara yang tanahnya subur itu? Ya benarlah itu Tuhanku Tanahnya yang maha kaya raya Penuh oleh logam, minyak Dan berbagai bahan tambang lainnya bukan? Benar 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 Tuhan kami itulah negeri kami Mereka mulai menjawab serentak Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali Dan yakinlah mereka sekarang Bahwa Tuhan telah silam menjatuhkan hukuman kepada mereka itu Di negeri mana tanahnya begitu subur Sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam Benar 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 itulah negeri kami Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat Ya iya iya itulah dia negeri kami Negeri yang lama diperbudak negeri lain Ya Tuhanku Sungguh laknat penjajah itu Tuhanku Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya Dan diangkut ke negerinya bukan? Benar Tuhanku Hingga kami tak mendapat apa-apa lagi Sungguh laknat mereka itu Di negeri yang selalu kacau itu Hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi Sedang hasil tanamu orang lain juga yang mengambilnya bukan? Benar Tuhanku Tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu Yang penting bagi kami ialah menyembah dan menguji engkau Engkau rela tetap melarat bukan? Benar kami rela sekali Tuhanku Karena kerelaanmu itu Anak cucumu tetap juga melarat bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat Tapi mereka semua pintar mengaji Kitabmu mereka hafal di luar kepala Tapi seperti kamu juga Apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya bukan? Ada Tuhanku Kalau ada Kenapa engkau biarkan dirimu melarat? Hingga anak cucumu teraniaya semua Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri Saling menipu Saling memeras Aku beri kau negeri yang kaya raya Tapi kau malas Kau lebih suka beribadat saja Karena beribadat tidak mengeluarkan peluh Tidak membanting tulang Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal Kalau engkau miskin Engkau kira ini aku suka pujian Mabuk disembah saja Tidak Kamu semua mesti masuk neraka Hai malaikat Halawlah mereka ini kembali ke neraka Letakkan di keraknya Semua menjadi pucat pasi tak berani berkata apa-apa lagi Tahulah mereka sekarang Apa jalan yang diridoi Allah di dunia Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian Apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu Salahkah menurut pendapatmu Kalau kami menyembah Tuhan di dunia Tanya Haji Saleh Tidak Kesalahan engkau Karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri Kau takut masuk neraka Karena itu kau taat sembayang Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri Melupakan kehidupan anak istrimu sendiri Sehingga mereka itu kucar kacir selamanya Inilah kesalahanmu yang terbesar Terlalu egoistis Padahal engkau di dunia berkaum Bersaudara semuanya Tapi engkau tak mampu mempedulikan mereka sedikitpun Demikianlah cerita Ajo Sidi yang ku dengar dari kakek Cerita yang memurungkan kakek Dan besoknya ketika aku mau turun ke rumah pagi-pagi Istriku berkata Apa aku tak pergi menjenguk Siapa yang meninggal Tanya ku kaget Kakek Kakek Berjenggang-jenggang Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya Tapi aku berjumpa dengan istrinya saja Lalu aku tanya dia Ia sudah pergi Jawab istri Ajo Sidi Tidak ia tahu kakek meninggal Sudah Dan ia meninggalkan pesan Agar dibelikan kain kapan buat kakek tujuh lapis Dan sekarang Tanya ku kehilangan akal Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi Yang tidak sedikitpun bertanggung jawab Dan sekarang kemana dia Kerja Kerja Tanya ku mengulangi hampa Ya Dia pergi kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.